Halo semuanya selamat datang kembali di channel saya GSM Cirobon gimana kabar kalian hari ini semoga saja masih dilimpahkan rezekinya dan semoga saja dimudahkan segala urusannya dilancarkan juga aktivitas untuk hari ini berjumat berkah ya baik Hai hari ini ada satu unit lagi Vivo Y91 C PD 1818F yang dimana HP ini juga sudah lupa layar kunci pola sandi atau pin dan lagi-lagi di sini saya akan mencoba menggunakan metode test point jadi silahkan kalian dengarkan penjelasan solusi dan trik video saya sebelumnya untuk Vivo new security patch 2022 apakah Vivo Y91 C ini sudah termasuk untuk new security patch ya karena semalam saya coba menggunakan UMT dongle belum tembus menggunakan unlock tool tetap saja menggunakan cm2 dongle juga tetap saja hasilnya nihil ya untuk untuk itu semuanya semuanya itu untuk meter the tombol boot ya ataupun colok karena masih kebaca Mediatek preloader bukan MTK USB port lagi untuk new security patch ini ya jadi ya lagi-lagi di sini saya akan menggunakan metode test point nah silahkan kalian gunakan cara ini gunakan tutorial ini dan gunakan file ini secara benar sesuai dengan prosedur yang saya anjurkan kemarin pada video solusi new security security patch pada Vivo terbaru ya Nah seperti ini lalu apakah apa ya nanti apakah akan mati total setelah format kalau prosedur kita itu baik dan sesuai dengan langkah yang saya arahkan ya Insyaallah menggunakan metode test point itu akan mati total kalau misalkan tool gratisan menggunakan metode tombol boot ya mungkin saja ya mungkin saja jadi untuk metode test point itu silahkan gunakan eh apa tool berbayar seperti unlock tool cm2 UMT Hydra dan tutul lainnya ya yang berbayar itu menggunakan metode test point tapi kalau menggunakan metode tombol boot tidak bisa karena walaupun ini HP lama Vivo y91c PD 1818af ini dia sudah termasuk new security patch 2022 tapi nggak tahu ini bulan berapa sekali lagi kalau metode nya test point kita gunakan tool apapun bisa tapi kalau misalkan eh kita menggunakan tombol boot itu yang enggak bisa dan eh rentan dengan mati total Nah untuk cara test pointnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya jadi silahkan kalian dengarkan di video yang sebelumnya kemarin sudah saya upload tapi saya sedikit ya sedikit informasi nih untuk bagaimana cara cara dan prosedur yang baik menggunakan test point pada Vivo y91c atau Vivo yang lainnya dan ketika nih ketika kita coba filter driver terus kita test point eh langsung segera lepaskan jangan toolnya jalan test pointnya tetap saja ditahan ya takutnya nanti resistor CLK yang kita buat test point itu akan mati ya jadi sekali lagi test point saya ingin dulu tool jalan segera lepaskan saja jangan kelamaan pokoknya ya baik kita coba saja ya baik kita coba cek dulu nih HPnya nah seperti ini ya dia menggunakan pola ya Nah seperti ini ya berarti sudah fix Vivo y91c 1820 atau pd1818hf ini terkunci layar pola Oke lalu bagaimana cara dan prosedurnya Oke kita matikan Oh kita setting dulu ya di play toolnya ya baik Hai ini ada dua file dan ini file complete MediaTek sudah saya sediakan di deskripsi video ini dan ini file-file pendukungnya seperti flash tool terus MediaTek driver MCT dan juga lebih USB 32 untuk filter driver kita akan instalkan yang yang pertama ini ya Nyuki comment jika driver setup dulu hai 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 nah terus kita instalkan lebih USB Win32 fungsinya untuk filter driver ya kalau USB Win32 ini seperti yang sudah-sudah Nah kalau misalkan ini alibi USB Win32 nya ingin dibuka secara langsung kita buka saja secara langsung ya Hai Nah sekarang kita akan coba filter kan dulu nih vivo y91c 1820 ini menggunakan lebih USB Win32 mudah-mudahan di lancarkan untuk tes poinnya ya baik Oke coba ya saya akan coba tes poin dulu untuk bisa masuk ke mode broom ini untuk eh vivo y91c Alhamdulillah ini udah dilancarkan ya filter driver nya seperti ini sudah sukses baik terus eh langkah selanjutnya kita buka ini kita ekstrak dulu ya ekstrak flash toolnya dulu terus kita ekstrak mct mtk out bepas toolnya dan kita buka folder flash toolnya dulu Oke kita buka dulu ya ini karena flash toolnya menggunakan versi terbaru versi 51952 jadi kita hanya memasukkan cukup memasukkan skater loadingnya saja untuk da atau download agent ini secara default dari versi flash tool versi 51952 untuk authentication file biarkan saja dikosongkan ya kita masukkan skater loadingnya dan mana ini tadi eh nah ini skater only vivo y91c buka kita ambil yang ini mt6765 Android skater kita hilangkan preloadernya terus kita ke tab format pilih manual format class dan silakan nanti adresnya kalian isikan ya sesuaikan dan pastikan sudah benar semuanya ini ada dua ini untuk pola pin sandi dan password ya seperti ini dan ini untuk bypass akun Google ya karena ini HP nya kan terkunci pola ya kita pilih yang ini kita blok dulu terus di copy pastikan di sini begini nah kalau sudah seperti ini kita buka mct mtk out by pass tool ya oke tunggu sebentar ya tunggu sebentar nah ini sudah kita klik saja bypass baik kita akan coba tes poin lagi pada vivo i91c ini mudah-mudahan juga dilancarkan ya tes poinnya agar tidak terlalu beresiko nah ini sudah kebaca di kom4 ya MediaTek USB port kom4 kita close aja nah setelah di close kita pilih yang ini option di flash tool terus pilih option lagi terus pilih connection usb kita ganti ya kita ubah menjadi uat dan untuk kom4nya sesuaikan dengan hasil dari mct mtk out by pass tool ya kom4 oke sekarang setelah selesai semuanya kita bisa klik start ya tunggu sebentar dan tunggu sebentar lagi oke nah ini udah selesai format oke ya berarti sudah selesai ya kita menghapus pola pin sadi dan password pada vivo i91c pd1818hf atau vivo 1820 ini oke kita close aja karena sudah selesai kita kita cabut dan coba kita nyalakan ya sampai jumpa ast こ também sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya yakin akan selesai seperti ini. Untuk metode test point ini bisa kalian gunakan tool-tool berbaru-baru, seperti apa namanya, dongle atau yang lainnya pokoknya ya. Oke, kita setup dulu. Nah, kalau misalnya ini ada belum masuk ya. Ada informasi belum masuk dan disini siapkan ponsel ini HP-nya terkunci akun Google ya. Nah, untuk bypass FRP-nya, nanti akan saya jelaskan di video saya berikutnya saja. Ya, baik, ini akhir dari cara hapus pola PIN, SID, dan password Vivo Y91C PD 1818HF di tahun 2022 ini ya. Menggunakan cukup menggunakan flash tool dan metode test point sudah saya jelaskan. Jadi, silakan kalian berhati-hati sesuaikan prosedur dengan test point yang baik, walaupun menggunakan flash tool. Kalau misalkan test point kita sukses dan baik dan benar, saya yakin akan berhasil dan sukses ya. Mengatasi lupa layar kunci pada Vivo Y91C 1820 PD 1818HF ini. Baik, hanya itu saja ya teman-teman GSM Cirebon yang sudah saya berikan di kesempatan hari ini, yaitu Jumat Berkah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video saya berikutnya. Saya Airi Aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sampai jumpa.